Intro Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Nina Berta Terima kasih untuk selalu menyaksikan Youtube aku Hari ini aku mau share lagi resep yang sehat banget Bisa buat bekal kamu berolahraga Aku mau bikin gluten free energy balls Ayo langsung kita mulai Bahannya gampang banget Nih, kita lihat disini ada tepung almond Tapi ini tepung almond yang aku pakai itu adalah ampas dari susu almond Nah jadi buat kamu yang belum nonton Gimana caranya bikin susu almond Langsung klik linknya disini ya Terus ada lagi disini oats Terus ada kelapa kering Oke, dan ada chia seeds Terus berikutnya aku punya kurma Yang udah direndam air panas Nah ini caranya gampang banget Kita langsung bikin aja lah ya Ini langsung diaduk semuanya Yang bahan-bahan kering Tadi ada garam juga ya Garamnya aku pakai sisol Kalau gak mau pakai garam It's okay Tapi untuk balancing rasa aja Ya, ini dicampur sampai rata Oke, kalau udah rata seperti ini Berikutnya aku ada madu Sama ada minyak Dan aku kasih juga vanilla extract Tapi itu optional ya Ini mau aku langsung gabungin aja Semuanya di tengah Jadi ini resepnya gampang banget Dan cara bikinnya juga super-super simple Tinggal di remes-remes aja semuanya Kurma Skin Terus ini juga ada semacam fruit peel ya Kayak kulit jeruk gitu Biar ada aroma wangi banget Tapi kalau kamu gak punya fruit peel kayak gini Kamu juga bisa pakai Orange Apa? Orange Das ya Kulit Kulit luar dari jeruk Atau lemon Tapi kamu parut Jangan sampai kena putihnya Kalau gak nanti pahit Nah ini Kalau udah masuk semuanya Aku mau Remes-remes dulu Si kurma Ini sama madu Supaya dia tuh kayak Apa ya Lumat ya Habis lumat Baru kita gabungin sama Semua bahan keringnya Ih gampang banget Nah Kalau udah jadi dia udah kayak Lengket kayak gini ya Baru kita gabungin sama yang Bahan keringnya Nah ini aku pakai glove Supaya gak ribet cuci tangannya Sama lebih gini Ini kita Remes-remes terus Sampai semuanya gumpal jadi satu Kalau udah gumpal kayak gini Sekarang aku mau bikin dia Jadi kayak bola-bola kecil gitu Supaya gampang aku bawa-bawa Waktu olahraga Jadi ini sebenarnya bisa kamu konsumsi Sesudah atau sebelum olahraga Tapi ini kayaknya lebih cocok sebelum ya Karena kan ada karbonya juga nih Jadi untuk tenaga kita Supaya bisa olahraganya tuh Wah Ya Oke Aku bentuk-bentuk Sebesar begini Oke Semuanya Ya Semuanya udah jadi bola-bola Nah karena Tipe adonannya ini bisa dibentuk ke banyak bentuk Jadi kamu mau bikin dia jadi energy balls Energy bar Mau energy apapun lah Bentuknya mau segitiga Jajaran genjang terserah kamu ya Aku bentuk bulat aja yang simple Terus ini mau aku tambahin Bubuk maca Jadi ada warna-warnanya gitu Lucu banget Terus bubuk maca juga sehat ya Jadi dia mem-apa Bikin balance ya Ada manisnya dari kurma Dari fruit peelnya tadi Nah Sudah jadi deh Nah jangan lupa untuk cobain resepnya Terus kalau udah bikin Coba deh kasih cicip ke teman-teman kamu Barangkali kamu bisa jualan And thanks for watching